Firman Apriyadi yang berusia 27 tahun warga Desa Ulat Dabu Kejamatan Talang Padang Empat Lawang, Sumatera Selatan ini telah diringkus di Polres Empat Lawang seusai menyerahkan diri. Sebetulnya ia terlibat terkelahian melawan Arief Sugianto yang berusia 29 tahun dan Michael hingga menyebabkan Arief Sugianto meninggal dunia dan Michael dilarikan berumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan sehari wartawan Tribun Sumsel yang telah terhubung bersama kita. Rekan Sahar, silakan laporan Anda, Rekan. Baik, terima kasih Rekan Justina dan juga Tribuners. Dapat kami kabarkan dari Kabupaten Parlawang saat ini firman warga Desa Ulat Dabu Kejamatan Talang Padang, Kabupaten Parlawang, Provinsi Sumatera Selatan telah diamankan di Polres Empat Lawang. Sebelumnya pemirsa dikabarkan firman ini terlibat perkelahian dengan Arief dan juga Michael. Nah berdasarkan wawancara kami kepada firman yang saat ini telah diamankan, memang saat itu secara tidak sengaja ketidakannya berdasarkan kebun-kebun. yang di mana memang diketahui ternyata sudah sejak lama di antara Arief dan juga firman ini sudah mempunyai dendam lama yang memang... Nah pada saat itu karena mereka bertemu secara tidak sengaja kebun kopi berdasarkan pengakuan firman, saat itu luka dan naas memang korban atas nama Arief, firman dan juga alami luka. Nah ketiganya saat itu untuk nyawa Arief maksud kami tidak tertolong. Maksud kami dibawa ke rumah sakit untuk menghindari kemarahan pihak keluarga Arief yang di mana memang tewas Arief meninggal dunia, pihak keluarga firman pun menyerahkan Arief, firman maksud kami menyerahkan, pihak ini keluarga firman langsung menyerahkan firman kepada pihak Polres Empat Lawang untuk dilakukan ataupun ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah mengenai motif tribuners, dari wawancara kami tadi di Polres Empat Lawang bersama Kasat Rescrim dan juga tidak lupa tersangka kami wawancarai, sebelumnya memang menurut firman yang merupakan tersangka dia tidak diperbolehkan oleh Arief untuk melintas di kebun durian ataupun kebun kopi miliknya beberapa tahun lalu. Nah pada saat itu kejadian memang firman sudah tidak lagi melintas di sana akan tetapi menurut firman dia dihadang oleh Arief dan juga Michael hingga terjadilah cekcok dan bentrok di situ. Untuk saat ini pengisah untuk pelaku firman sendiri yang sudah ditahan di Polres Empat Lawang dan akan menjalani ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah sekian kami kembalikan ke Rekan Justyina di studio. Terima kasih Rekan Sahri, wartawan tribun sumsel atas laporan dari Anda selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama ke Satres Krim Polres Empat Lawang AKP Alpian. Kemudian Pak Lawang, disini hormat perpuluhan yaitu saudara Arief Sugiyato umur 29 tahun pekerjaan Tani Agama Islam Alamat Desa Ola Barang Dabuk. Pelaku Saudara Firman Saudara Firman Apriyadi Umur 27 tahun Islam Tani Alamat Desa Ola Barang Dabuk, Kecamatan Talat Padah, Kabupaten Palawang. Untuk korban saudara Arief meninggal dunia di tempat jadian, satu lagi korban saudara Michael yang sempat dirawat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.